Hai balik lagi di channel Property Hunter kali ini saya mau ajak teman-teman home tour produk terbarunya dari Duta Putraland yang masih grass banget namanya Grand Duta City South of Jakarta karena rumahnya ini baru launching mereka baru buka satu klaster yaitu klaster Kaskada dan lokasinya ini strategis dekat dengan 4 exit tol yaitu Pamulang, Krukut, Bojong Gede dan Sawangan disini ada beberapa pilihan tipe rumah ya mulai dari rumah 1 lantai dan 2 lantai tapi kali ini saya mau ajak teman-teman untuk home tour rumah tipe terkecilnya yaitu tipe Aira dengan luas bangunan 39 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi dimensinya lebar 5 panjang kebelakang 12 meter konsepnya desain rumah tropis dengan atap bentuk segitiga pelana fasadnya didominasi sama wood plank dengan lapisan cat abu-abu dan fondasinya ini menggunakan tapak beton struktur beton bertulang rangka bajaringan dan atapnya ditutup dengan genteng beton kita mulai masuk ke dalam rumahnya yuk nah disini nih teman-teman di bagian depan sudah disediakan karpot ya muat untuk satu mobil ukurannya 3,5 x 4 meter dan disampingnya ini ada taman selebar 1,5 meter bahkan mereka udah sediakan spot khusus nih buat taro tempat sampah jadi lingkungan klasternya juga pastikan rapi ya apalagi enaknya nih kanopinya nih udah default saat pembelian teman-teman jadi setiap rumah pasti nih kanopinya seragam lingkungan klasternya jadi rapi dong untuk dinding pembatas antarumah juga udah double wall berbahan bata merah dan untuk kusen jendelanya nih bahannya aluminium antirayap untuk pintunya berbahan engineering door dan udah dilengkapi dengan fitur smart door lock kita masuk yuk lihat layout di dalam rumahnya wow jujur saya sih gak expect kalau rumahnya nih bakal se-homey dan se-comfy ini sih apalagi mengingat ukuran rumahnya yang compact kan begitu masuk kita disambut sama living room yang ukurannya kurang lebih hampir 14 meter persegi nah disini tuh teman-teman bisa taro beberapa sofa kayak gini untuk kumpul sama keluarga atau menjamu saat tamu datang plus mungkin kalau duduk mau makan juga karena ini rumahnya compact ya gak disediain dining table bisa duduk disini sambil manfaatin area-area seperti ini nih dan ini bisa jadi inspirasi kamu karena untuk interiornya ini tidak include dalam pembelian ya nah seperti yang saya sampein nih ke teman-teman lihat deh ceiling to floor nya asli tinggi banget setinggi 3,5 meter kurang lebih lantainya menggunakan material homogenius style ukuran 60x60 motifnya polis dan terkesan clean gitu ya jadi meskipun rumahnya compact tapi tetap terasa mewah rumahnya didesain dengan konsep healthy home design gak heran di atas di bawah ada banyak bukaan kaca jendela yang bikin sirkulasi udara alami dan cahaya alami bisa masuk setiap hari dengan baik khusus di show unit ini karena posisinya dihuk nih di samping ada dua bukaan kaca jendela tapi untuk posisi badan ini tertutup full tembok ya teman-teman tepat di samping living room di show unit ini developer kasih inspirasi buat jadi area pantry bersih tapi nanti aslinya untuk area dapur posisinya ada di belakang ya teman-teman rumah ini udah dilengkapi dengan listrik berdaya 2200 watt dan listrik, utilitas semuanya udah underground untuk rumah tipe ini punya dua kamar tidur sekarang kita lihat dulu kamar tidur yang pertama ya nah untuk kamar tidur yang pertama nih ukurannya 3x3 meter dan posisinya terdepan jadi kaca jendelanya nih view-nya menghadap ke area depan rumah kalau di show unit ini kamar ini dijadikan sebagai kamar tidur utama muat untuk taruh kasur berukuran queen kayak gini dan teman-teman juga masih punya space yang cukup nih untuk taruh wardrobe sebesar ini sekarang kita lihat kamar selanjutnya ya yang ada di samping kamar tidur tadi nah kalau untuk kamar tidur ini nih ukurannya sedikit lebih compact teman-teman 2,5x3 meter tapi asli deh furniture-nya nih desainnya inspiratif banget bisa jadi inspirasi kamu ya teman-teman kalau beli rumah di sini dengan ukuran kamar secompact ini bisa muat taruh 2 kasur single kayak gini plus 1 area meja belajar si kecil bahkan masih ada spot yang tersedia buat taruh wardrobe di samping tempat tidurnya selanjutnya kita mau lihat nih area kamar mandinya kamar mandinya ukurannya 1,3 x 1,8 meter untuk tipe rumah terkecil sekalipun sanitaris set yang didapatkan sudah dari toto dindingnya sudah tertutup full keramik sampai ke atas dan dilengkapi dengan 1 ventilasi udara supaya kamar mandinya gak pengap dan di belakang saya ini ada space untuk meletakkan laundry dan mesin cuci selanjutnya kita ke area belakangnya yuk nah untuk area belakangnya nih ukurannya 2,5 x 2,5 meter ya teman-teman seperti yang saya sampaikan tadi kalau area kitchennya nih ada di bagian belakang rumah yang didapat nantinya meja beton lapis keramik dan ada satu zinc lengkap dengan kerannya dinding pembatas rumahnya juga udah cukup tinggi ya teman-teman untuk sumber air bersihnya sudah diinstalasi pump plus ada tambahan sumur jet water pump untuk sebagai cadangan jaga-jaga kalau sumber air utamanya bermasalah untuk shio unitnya disini nih dibuat menyambung antara satu tipe rumah dengan rumah yang lainnya tapi nanti yang didapat untuk dinding pembatas rumahnya sampai sini aja ya teman-teman selamat menikmati oke guys sekarang saya udah sama Pak Alex beliau adalah lead marketing dari Grand Duta City South of Jakarta pagi Pak thank you waktunya pagi ibu ya sama-sama bu makasih ibu sudah mau mampir kesini dari property hunter kita udah selesai nih home tournya nah sekarang kita mau tau kenapa sih teman-teman property hunter harus dan wajib banget beli rumah disini pertama namanya kan Grand Duta City South of Jakarta bu berarti dekat sekali dengan Jakarta ya memang betul lokasi kita hanya 20 unit dari Jakarta Selatan dari TBC Mantupang sama Antasari gitu jadi bener-bener mepet dan bagusnya apa bu lokasinya kita dikelilingi oleh pertama selain Jakarta Selatan kita pun dikelilingi oleh Tanggerang Selatan ya kan dan juga kita pun dekat dengan Depok jadi bener-bener kita tuh dikelilingi oleh kawasan yang sudah hidup oke jadi meskipun lokasinya di Jalan Raya Parung tapi ini dekat sama kawasan Jakarta ya betul betul untuk aksesnya juga bu ya untuk pintu tol saat ini kita kalau andai kata sekarang ke sini bu ya kita bisa melalui tol Jor 2 yaitu dari Serpong Cinere kita bisa keluar di tol exit tol Pamulang yaitu hanya sekitar 15 bit sampai bu nah cuman yang luar biasa apa bu nantinya akan ada tol baru yaitu tol Depok Desari Depok Antasari nah itu lebih dekat lagi exit tolnya yang paling dekat itu udah exit tol di sawangan hanya 10 menit nah tapi ada yang lebih dekat lagi exit tol bojong gede hanya 8 menit jadi bener-bener dekat sekali bu jadi strukturnya oke banget ya oke banget bu nah denger-dengar ini kan rumahnya baru launching pasti kita spoiler dong apa aja nih fasilitas yang bakal dibangun di sini jadi kita konsepnya ini kita butuhnya Township bu jadi besar sekali 200 hektare bu nah mungkin yang menarik ya dibandingkan dengan proyek lain ya kita mengorbankan 80 hektare untuk penghijauan jadi benar-benar kita pikirin tuh ya teman-teman semua kita pikirin untuk kualitas hidup dari si penghuninya kayak gitu jadi kita tidak korbankan semua dan juga di depan gate kita bu kita akan bangun mall ya kan perhotelan dan juga kita akan bangun beberapa ruko untuk put and beverage jadi mungkin penghuninya nanti ya nggak perlu keluar rumah lagi bu ya untuk cari makan untuk cari apa-apa sudah bisa di dalam kawasan kita wow jadi ini hunian yang modern tapi sekaligus sehat ya betul nah kalau yang hobi sepedaan hobi jogging gitu ada nggak sih fasilitasnya ada bu ini kita bisa ada jogging track dan bagusnya apa bu ternyata bu ya waktu kita cek tiket posisi kita bu 30% lebih rendah dibandingkan Jakarta nah untuk suhu pun ya kita lebih dingin tiga derajat jadi luar biasa sejuk luar biasa segar kayak gitu wah nice banget ya nice jadi penasaran nih untuk tipe yang on sale saat ini ada apa aja jadi kita ada memberikan dua macam desain bu ya pertama desain tropical ya dan kedua desain modern untuk triple topicalnya kita ada dua macam lantai juga pilihan bu untuk satu lantai untuk yang lebar 5 kita namanya Aira untuk lebar 6 kita namanya Keila nah untuk yang dua lantai bu untuk lebar 5 namanya Manoa yang lebar 6 namanya Victoria dan yang paling besar lebar 7 namanya Alexandra nah saat ini saya bahas yang tipe modern Bu nah modern kita hanya bangun untuk yang dua lantai nah untuk lebar 5 namanya Florence dan untuk yang lebar 6 namanya itu Madeira kalau untuk harganya berapa nih sangat terjangkau kalau sekali Bu untuk rumah satu lantai Bu kita start di 610 juta dan juga untuk rumah dua lantai kita startingnya di 760 juta jadi bener-bener masih terjangkau dan baik lagi ini masih harga perdana ya Bapak Ibu jadi harus beli sekarang nih sebelum naik harga khusus buat teman-teman Property Hunter kalau beli rumah di sini ada promo menarik nggak sih ada bu dan promonya nggak cuma satu atau dua tapi 12 promo ya jadi baik sekali pertama itu kita kasih promo free PPN lu ya terus yang kedua kita kasih jadi promo itu free BPHTB jadi untuk biaya surat-surat itu sudah free dan juga yang ketiga mungkin untuk teman-teman semua mau ambil cara bayar KPR Bu ya kita ada subsidi DP jadi DP itu ringan Bu malah ada yang sampai untuk yang tipe satu lantai Bu cukup 2 juta bisa langsung akad dan yang keempat itu kita ada subsidi bunga KPR dan yang kelima Bu untuk biaya KPR Bu kita pun subsidi kan ya dan juga untuk yang keenam jika konsumen kita tepat waktu nih akadnya kita kasih insentif Bu ya kan dan juga um karena kita pembangunan kita sudah mulai berjalan ya instasur kita mulai bangun jadi yang ketujuh itu kita seratimai kilat jadi cepat banget nggak perlu tunggu lama dan juga untuk di dalam Intel rumahnya Bu kita lengkapi dengan smartphone system jadi teman-teman semua yang mungkin ingin mematikan airtronic nggak perlu jauh-jauh bisa dari HP dari gadget pun bisa langsung matikan dan juga untuk yang ke-9 kita kasih free canopy jadi untuk mobil yang dipakai nggak perlu takut kepanasan ya dan untuk yang ke-10 kita kasih water jetpump dan untuk yang ke-11 ini yang menurut saya mungkin berbeda dari rumah lainnya kita kasih smart door lock ya jadi untuk masuknya Bu nggak selain pakai kunci kita bisa pakai fingerprint ya kan kita juga bisa pakai access card dan terakhir kita bisa pakai kode password pin dan yang terakhir yang ke-12 nah ini mungkin ditunggu-tunggu nih sama konsumennya kita kasih door price elektronik kita ada kulkas ya kan kita ada TV dan kita juga terakhir ada AC Wow menarik banget ya teman-teman asli promonya nggak nanggung-nanggung ada 12 so buat kamu nih yang tertarik mau beli rumahnya atau mau tanya-tanya lebih lanjut caranya gampang banget cukup klik link yang udah kita taruh di kolom deskripsi ya oke Pak Oleg sehat dan sukses selalu ya Pak terima kasih Bu oke demikianlah home tour kita kali ini untuk rumah tipe Aira nah di video selanjutnya kita bakal review rumah dua lantai yang ada di sini makanya like videonya dan subscribe dulu ya supaya kalian nggak ketinggalan notifikasinya mudah beli rumah siapa takut sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye bye are you you